Beragam kisah menyelimuti para guru non-ASN seperti sosok guru di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang selain mengajar hanya mendapatkan honor 200 ribu rupiah per bulan. Sang guru ini pun relasi yang dan malam bekerja di pertunjukan ketoprak. Selain bekerja sebagai tenaga pengajar dengan honor 200 ribu rupiah per bulan, seorang guru di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah juga berprofesi sebagai pemain pertunjukan ketoprak. Elvi Nuris Nawati merupakan warga desa Kaliombo, kecamatan sulang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Setiap pagi ia berangkat menuju sekolah untuk mengajar di TK Tunas Bangsa Rembang. Bergelut dengan mengajar di dunia anak-anak merupakan aktivitas guru Elvi sejak dua tahun terakhir. Meski hanya mendapat honor yang tidak besar, namun kecintaannya dengan dunia pendidikan anak usia dini menjadi pilihan untuk tetap semangat dan terus menghabdi. Saya masih ingat sekali ada guru TK yang mau pensiun dan mengingatkan saya bahwa jangan menilai materi menjadi guru TK, namun nanti Allah akan memudahkan jalannya ketika kita menginginkan sesuatu. Dan ucapan itu yang selalu menjadi motivasi saya ketika saya ingin berhenti menjadi guru TK, karena tahu sendiri materi guru TK itu tahu sendirilah ya non-ASN itu berapa, pasti sudah tahu. Jadi menurut saya kepuasan menjadi guru TK itu bukan dari materi, melainkan dirindukan oleh anak-anak. Elvi lebih dulu menggeluti dunia seni ketoprak sejak tahun 2016 silam. Guru Taman Kanak-kanak ini pun terkadang rela membagi waktu. Siang usai mengajar hingga malam, tampil berperan menjadi pemain pertunjukan seni budaya ketoprak. Meski lelah karena pentas ketoprak terkadang hingga pukul 3 dini hari, namun karena kecintaannya pada dunia anak dan pendidikan, membuat perempuan 28 tahun ini menemukan suasana yang menyenangkan di sekolah. Menurut Kepala Sekolah TK Tunas Bangsa Rembang, Sula Smihati, etos kerja Elvi selama ini patut dibanggakan. Kisah Elvi mungkin tidak sendiri. Masih banyak guru di Indonesia yang tetap bertahan, meski dengan gaji yang jauh dari kata layak. Mereka tetap memendam harapan, perhatian dari pemerintah untuk kesejahteraan para guru non-ASN. Jamaah Rembang, Jawa Tengah